Orang yang suci hatinya, dia akan bersuka dengan orang yang bersuka. Dan dia akan berduka dengan orang yang berduka. Sedangkan orang yang hatinya gelap, dia akan bersuka cita dengan orang yang berduka cita. Dia akan berduka cita dengan orang yang bersuka cita. Ini adalah hati yang gelap. Ini adalah hati yang harap. Hati yang murni atau hati yang suci, dia bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dia bisa senang kepada kamu. Berkat orang lain Kalau anda mau dipakai secara luar biasa oleh Tuhan Anda harus punya hati yang khusus Yang berbeda dengan orang-orang sekeliling Hati yang seperti Tuhan May kenapa Tuhan begitu banyak karya-karya besar Yang dia lakukan, dia kerjakan karena hatinya khusus Maka kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kalau kita semua senang dengan sebuah judul kotbah Saya mau sampaikan dengan tema Suci Hati Hati yang apik Kenapa? Karena persoalan terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita Sehari-hari disebabkan karena tidak menjaga hati Dari mana lahirnya pertikaian? Dari mana lahirnya sengketa? Dari mana lahirnya keributan? Karena ketidakmampuan seseorang menjaga hati Berarti dengan kita menjaga hati Dengan segala kewaspadaan Maka persoalan dan keributan bisa segera diredam Sehingga kita bisa hidup bersama-sama dalam dama sejahtera Nah, saya mau kita lihat Keuntungan daripada orang yang menjaga hati Atau suci hatinya Dari ayat ini ada empat kata kunci Ada empat kata penting Atau ada empat berkat dari orang yang menjaga hati Atau menjaga suci murni hatinya Yang pertama dia akan berbahagia Kata berbahagia disini artinya makurius Dalam bahasa Yunani yang artinya adalah kesenangan Ketenangan Atau keuntungan yang begitu besar Kesenangan dan kebahagiaan dimiliki oleh para petingi-petingi Kebahagiaan yang bukan berasal dari luar Tapi kebahagiaan yang datang dari hatinya Karena kebahagiaan itu tidak didapatkan dari paras elok seseorang Atau cakep wajahnya seseorang Kebahagiaan tidak didapatkan dari harta yang berlimpah Kebahagiaan tidak didapatkan dari tinggi jabatan seseorang Kebahagiaan tidak didapatkan dari follower yang banyak atau subscribe yang tinggi Tapi kebahagiaan didapatkan ketika kita memiliki hati yang murni dan suci Dan kebahagiaan itu tidak bisa dicuri oleh apapun Dan oleh siapapun Kecuali hadirnya dosa di dalam hati kita Kebahagiaan itu tidak bisa dicuri oleh pengkhianatan Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh COVID-19 Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh karena hilangnya pekerjaan Atau perginya orang yang kita cintai Kebahagiaan akan selalu memerintah Kepada orang yang murni hatinya Kebahagiaan bisa dicuri oleh hadirnya dosa dalam hidup kita Kebahagiaan bisa sirna dengan sendirinya ketika hati kita haram Ketika hati kita najis Ketika hati kita tuh jahat Ketika kita tinggi hati Berarti hati bening Atau hati yang apik Melahirkan kebahagiaan Sedangkan hati yang jahat Atau hati yang gelap Melahirkan berbagai-bagai duka Dalam masa-masa seperti ini Betapa pentingnya Untuk kita memiliki kebahagiaan Yang bukan berasal dari luar Luar boleh mempengaruhi Keadaan boleh tegang Tapi kebahagiaan harus selalu memerintah Kedamaian harus selalu memerintah Dengan Cara kita menjaga Hati ini Dalam segala kuas badan Yang kedua Kata kunci Kata penting dari ayat ini Matius 5 ayat 8 Yaitu suci Kata suci itu artinya Dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar Dipisahkan untuk hal-hal yang luar biasa Tuhan memisahkan Bukan karena kita tidak boleh bergaul Dengan orang-orang yang ada di sekiliran kita Atau orang-orang dunia Yang tidak mengenal Tuhan Tapi Tuhan mau kita Dipakai untuk pekerjaan yang mulia Perhatikan Semua perabotan-perabotan mulia Atau berharga Lebih mendapat tempat khusus Mendapat tempat penting Mendapat tempat yang terpisah Dari perabotan yang kurang mulia Seperti perhiasan Permata Barang-barang yang betapa berharga Selalu kita tempatkan Atau biasanya kalau Kita masuk ke butik-butik yang branded Itu akan ditaruh di tempat-tempat khusus Dipisahkan Dari tempat-tempat atau barang-barang Atau perabotan yang murah meriah Sama hal Kalau Anda mau dipakai secara luar biasa oleh Tuhan Anda harus punya hati yang khusus Yang berbeda dengan orang-orang sekeliling Hati yang seperti Tuhan Maka kenapa Tuhan Begitu banyak karya-karya besar Yang dia lakukan Dia kerjakan Karena hatinya khusus Dipisahkan Untuk hal-hal mulia Untuk hal-hal penting Untuk hal-hal yang besar Suci hati Artinya tidak ada Tuhan lain di hati kita Selain daripada Tuhan Kesetiaannya tidak bercabang Tidak ada kepentingan Tidak ada agenda pribadi Tidak ada niat jahat Kepada orang lain Ataupun kepada Tuhan Orang yang suci hatinya Dia akan bersuka dengan orang yang bersuka Dan dia akan berduka Dengan orang yang berduka Sedangkan orang yang hatinya gelap Dia akan bersuka cita Dengan orang yang berduka cita Dia akan berduka cita Dengan orang yang bersuka cita Dia gak senang Lihat orang maju Diberkati Dipromosikan Dapat jabatan Dapat kepercayaan Dan dia senang Kalau lihat orang itu hancur Orang dipanggil Tuhan Supaya dia bisa menggantikan posisinya Ini Adalah hati yang gelap Ini Adalah hati yang harap Hati yang murni Atau hati yang suci Dia bersuka cita Dengan orang yang bersuka cita Dia bisa senang Kepada Berkat orang lain Dia bisa senang Kepada kebahagiaan orang lain Dia juga bisa berduka cita Dia ngalami duka cita Ketika orang itu mengalami duka cita Ketika orang itu mengalami keterburukan Itu kata suci hati Yang ketiga kata penting Dari ayat ini Matis 58 Yaitu hati Kenapa kita bicara hati? Karena semua kehidupan dimulai dari hati Itu sebabnya Amsal 4.23 Jagalah hatimu Dalam segala kospadaan Karena dari situlah terpancar Terpancar Kehidupan Membuktikan bahwa hati ini Gak bisa menjaga dirinya Itu sebabnya kita perlu menjaga Dalam segala kospadaan Karena dari situlah terpancar Semua perbuatan-perbuatan kita Berarti Hati suci Maka pikiran Perkataan dan perbuatan pun Suci Kalau hatinya kotor Maka pikiran Perkataan dan perbuatannya kotor Kalau hatimu liar Maka pikiran Perkataan dan perbuatanmu liat Kalau hatimu itu sakit Maka pikiran Perkataan dan perbuatanmu sakit Kalau hatimu itu sehat Maka pikiran Perbuatan dan perkataan kita Juga sehat Jadi kita bisa melihat Hati seseorang Dari perkataan Dan perbuatannya Memang Kita gak pernah tahu hati seseorang Hanya cuman Tuhan yang tahu hati seseorang Tapi kita bisa Menganalisa hati seseorang Dari buah Perkataan dan perbuatannya Apakah Perkataan dan perbuatannya melahirkan Buah-buah kebaikan Atau melahirkan Buah-buah kejahatan Amazing Yang berikutnya kata kucip Atau kata penting Dari ayat ini Matis 58 Yaitu melihat Allah Orang yang suci hati Selain dia bahagia Selain perkataan dan perbuatannya Baik dan sehat Dia akan melihat Tuhan Kata melihat Tuhan Artinya mengalami Tuhan Mengalami kemuliaan Tuhan Mengalami berkat Tuhan Mengalami kuasa Mujizat Dan perkenanan Tuhan Kenapa sampai hari ini Kita masih sulit Mendengar suara Tuhan Karena hati kita gak benar Kenapa sampai hari ini Kita masih sulit melihat Tuhan Karena hati kita bulus Kenapa sampai hari ini Kita masih sulit merasakan Tuhan Karena hati kita kotor Orang yang hatinya baik Pasti akan merasakan Melihat dan mendengar Tuhan Kalau kita bisa merasa Melihat dan mendengar Tuhan Bahkan berkat dan mujizat Itu akan mengikuti Karena dimana ada Tuhan Pasti sesuatu yang besar Terjadi Itu sebabnya Firman Tuhan berkata Dalam Masmur Pasal yang ke-24 E3-4 Dikatakan Orang Yang bisa naik ke gunungnya Tuhan Adalah orang yang bersih tangannya Dan suci hatinya Sama ketika Musa Dia sedang mengembalkan Kambing domba Di padang gurun Median Disitu Dia melihat Sebak belukar Tiba-tiba Yang tidak terbakar Dia mendekatinya Dan kemudian Tuhan Berfirman Musa tempat dimana Engkau berada Tuh kudus Tanggalkanlah kasutmu Kalau engkau mau bergal Dengan aku Kalau engkau pengen melihat Aku lebih lanjut lagi Lebih dita Musa menanggalkan Kasutnya Memutuskan Untuk hatinya suci Hidupnya bersih Maka dia bisa Melihat Tuhan Sampai face to face Muka dengan muka Bangsa Israel Ketika lihat Musa Wajahnya penuh kemuliaan Setelah ketemu Tuhan Mereka menyatakan Bahwa betul-betul Musa Melihat Tuhan Muka Dengan muka Hal yang luar biasa Bukan cerita mitos Kita gak bisa Dengar firman Tuhan Cukup cerita mitos Kita gak bisa Lihat Tuhan Bukan cerita mitos Kita gak bisa merasakan Tuhan Kita bisa merasakan Tuhan Kita bisa melihat Tuhan Kita bahkan bisa Mendengar Tuhan Ketika hati kita itu Apik Nah Saya mau bagikan Pada kita semua Bagaimana Untuk menjaga hati Yang suci Hati yang apik Yang pertama Memilih Bergaul dengan teman Yang sejati Memilih Bergaul dengan teman Yang sehat Because your friends Determin your future Persahabatan kita Menentukan Masa depan kita Kalau persahabatan kita Buruk Masa depan kita buruk Persahabatan buruk Hati kita buruk Hati kita buruk Maka Perkataan dan perbuatan kita buruk Tapi kalau persahabatan sehat Hati sehat Maka perkataan Dan perbuatan Juga Sehat Firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 15 E 33 Jangan akan kamu sesat Perkataan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Perhatikan disini Kebiasaan itu artinya Habit Tingkah laku Atau aklak Rusak Bukan karena problem Buruk Bukan karena problem Problem tidak pernah Merusak aklak Atau tabiat Atau habit Atau kebiasaan kita Justru kadang-kadang Masalah membuat Kebiasaan kita Jauh lebih baik Yang sombong Jadi lebih rendah hati Yang kikir Jadi lebih murah hati Yang hatinya Amarah Kecewa Pahit Jadi punya hati Yang belajar untuk Mengampuni Masalah-masalah yang terjadi Tapi justru yang membuat Karakter kita rusak Habit kita buruk Itu karena pergaulan Yang salah Pergaulan yang buruk Yang jadi pertanyaan Dari mana saya tahu Apakah teman saya ini Sehat Atau buruk Gampang dengan melihat Apakah kebiasaan buruk Kita makin bertambah Atau kebiasaan buruk Kita makin berkurang Kalau hari ini Kita makin ngomong kotor Kalau hari ini Pikiran kita jahat Kalau hari ini Hati kita susah Untuk kita kontrol Kalau hari ini Perbuatan kita Selalu Melukai banyak orang Kalau karya-karya Kita gak lagi The best Saya bisa pastikan Bahwa orang di sebelah kita Adalah orang-orang negatif Namun sebaliknya Kalau perkataan kita Berkualitas Pikiran kita itu Tajam Pikiran kita itu Efektif Kita punya perbuatan Untuk memasyurkan Tuhan Perbuatan kita Jadi berkat Buat banyak orang Kita mencapai target-target Saya bisa pastikan Bahwa orang di sebelah Kedera Orang di sebelah kita Adalah orang-orang positif Nah Kenapa? Karena teman Yang sehat Teman yang sejati Dia berani menegur Kalau hati kita Mulai seraka Dia berani Mengkoreksi Kalau hidup kita Mulai gak benar Teman yang sejati Dia gak akan Biarkan kita itu Jatuh Ketika ada di ujung jurang Dia akan segera Memberitahu Karena sahabat sejati itu Berani bicara kepada kita Dan bukan membicarakan kita Amsal 29 ayat 5 Lebih baik Teguran yang nyata-nyata Daripada kasih yang tersembunyi Berarti membuktikan Kasih yang sejati Itu tidak membiarkan temannya Nakun kesalahan Kasih yang sejati Dia akan berani Untuk memberitahu Supaya dia berbalik Dari jalan Yang salah Kita ini masih jauh Daripada kesalahan Kita ini masih Artinya jauh Daripada kesempurnaan Kita ini gak kebal Sama dosa Itu sebabnya kita perlu Ada orang-orang Yang selalu melihat kita Agar kita tampil Lebih baik dari hari demi hari Saya bersyukur Saya dikelilingi Sama istri Staff Pimpinan Yang selalu melihat saya Sehingga ketika saya Salah posting Atau salah berkata-kata Salah bersikap Salah bertindak Maka mereka kasih koreksi Dan masukkan Sehingga saya bisa segera perbaiki Supaya saya jangan Sampai bikin malu nama Tuhan Untuk lebih banyak lagi orang Saya bisa perbaiki Membuktikan Bahwa ternyata Hidup saya bisa lebih baik Karena ada orang-orang Yang berani bicara Selain itu kita juga Harus membuka hati kita Kepada orang-orang Yang mau kasih koreksi Yang mau kasih masukan Kita tuh jangan alergi Kepada orang-orang Yang bisa koreksi kita Karena mereka menolong kita Agar kita yang dipermalukan Di depan orang Kalau kita ini sakit hati Terluka alergi Ketemu dengan orang-orang Atau menghindar dengan orang-orang Yang selalu koreksi kita Maka kita akan dipermalukan Banyak orang Jadi pilihan Dua Anda mau dipermalukan Di depan banyak orang Atau Anda mau dipuji Di depan banyak orang Orang yang mau dikoreksi secara pribadi Akan dipuji Di depan umum Tapi orang yang tidak mau dikoreksi secara pribadi Akan dipermalukan Di depan umum Hal yang luar biasa Bahwa sahabat sejati Teman yang sehat Itu seperti cermin Dalam kehidupan kita Yang bisa betul-betul Memberikan kepada kita Hei Ini ada blank spot dalam dirimu Hei Ini ada yang Kurang benar dalam hidupmu Hei Hatimu kayaknya Mulai Gak condong lagi ke Tuhan Hei Kok kamu mulai gak punya waktu lagi sama keluarga Dia bisa kasih koreksi dan memperbaiki Sehingga kita bisa kembali kepada jalan yang benar Agar kita jangan melakukan kesalahan yang lebih fatal Wow Hal yang luar biasa Ini yang dialami Oleh Daud Daud memang melakukan kesalahan fatal Besar Bahkan lebih hebat Lebih parah Dari dosa-dosa yang kita buat Dia bukan cuma berjinah Dia membunuh orang Tapi dia membuka ruangan Untuk Nathan Sahabatnya Penasehatnya Mengkoreksi dia Sehingga dia bertobat Dia minta ampun Dan tidak melakukan kesalahan yang sama Sama juga dengan Musa Seorang pemimpin besar Bangsa Israel Mengeluarkan bangsa Israel Yang perbudakan di Mesir Melakukan mujizat yang memang spektakuler Yang pernah bangsa Israel alami Tapi dia memberikan ruangan Terbuka hatinya Kepada koreksi Dari mertuanya bernama Yitro Inilah yang membuat kepemimpinan Musa juga lebih baik lagi Membuktikan orang yang dekat sama Tuhan Juga masih Gak lepas dari kesalahan Dia masih perlu dikoreksi Dilihat Sama orang di sekitarnya Sedekat-dekatnya kita sama Tuhan Very good Tapi Kedekatan sama Tuhan Itu membuat hati kita jadi lembut Sehingga ketika kita dikoreksi Ada kesalahan Membuat kita cepat berubah Daud orang dekat sama Tuhan Musa orang dekat sama Tuhan Ini membuat mereka cepat berubah Dan tidak melakukan kesalahan yang sama Kenapa sampai hari ini Kita masih suka komplain Karena kita selalu berteman Dengan orang-orang yang tidak berani Kasih masukan Koreksi dalam hidup kita Kenapa sampai hari ini Kita masih sulit mengampuni Karena kita bersahabat dengan orang-orang Yang suka mengampuni Kenapa sampai hari ini Kita masih sulit berubah Karena kita dikelilingi Orang-orang yang tidak mau berubah Kenapa sampai hari ini Kita jadi orang yang gak pernah On time Janji sama orang yang gak pernah tepat Karena Kita selalu bergaul dengan orang-orang Yang suka bikin alasan Kenapa talenta kita stuck Kenapa kita gak berkembang Karena kita dikelilingi Sama orang-orang yang malas Orang-orang yang tidak Mau mengembangkan kemampuannya Jadi tolong dianalisa Dari tahun lalu sampai sekarang Apakah kasihimu bertambah-tambah Atau kasihimu berkurang-kurang Tolong dianalisa Dari tahun lalu sampai sekarang Apakah kesabaranmu Penguasaan dirimu bertambah-tambah Berkurang-kurang Tolong dianalisa Apakah kreativitasmu Tambah Excellent Tambah baik Atau Justru tambah monoton Tolong dianalisa Apakah kualitas pemikiranmu Perkataanmu Hubunganmu Jauh lebih baik Atau sebaliknya Kalau kita tahu Bahwa ternyata Keadaan kita lebih buruk Dibandingkan tahun lalu Berarti Kita harus berada tega Untuk meninggalkan Orang yang di sebelah kita Arti teman-temanmu yang salah Teman-temanmu yang gelap Teman-temanmu yang buruk Yang tidak berada Yang sengaja menjebloskan kau Dalam jurang Kesalahan Dan kita mulai rendah hati Bergaul Belajar Berteman Dengan orang-orang yang sehat Hati ini Amazing Yang kedua Bagaimana menjaga hati Tetap suci Jangan toleransikan Noda di hati kita Jangan toleransikan Cacat Di dalam hati kita Karena ini Yang membuat hidup kita Jika cacat Dan bukan itu saja Ternyata hal ini Yang menghalangi Untuk Tuhan bekerja Dalam kehidupan kita Yesaya 59 S1 dan 2 Sesungguhnya tangan Tuhan Tidak kurang panjang Untuk menyelamatkan Pendengarannya Tidak kurang tajam Untuk mendengar Tetapi yang merupakan Pemisah Antara kamu Dengan alamu Ialah kejahatanmu Segala kejahatanmu Dan yang membuat Dia bersembunyi Menyembunyikan diri Terhadap kamu Sehingga tidak Mendengar Ialah segala dosa-dosamu Dari manalah akhirnya dosa Dari hati Yang penuh Dengan Hal-hal yang najis Hal-hal yang haram Hal-hal yang gelap Hal-hal yang jahat Itu sebabnya penting disini Jangan toleransikan Noda di hati kita Because what you tolerate Will dominate Apa yang anda toleransikan Akan Menguasai anda Akan menjajah anda Orang terikat dengan rokok Bukan dengan orang itu Lahir suka merokok Tidak pernah ada orang Lahir langsung Suka merokok Lalu kenapa orang itu terikat dengan rokok Karena mulai mengkonsumsi Mentoleransikan Satu, dua, tiga, empat batang Akhirnya terikat Orang terikat dengan obat-obatan Bukan karena orang itu lahir Suka ngobat Tidak ada di rumah sakit bersalin Manapun Baby lahir suka ngobat Lalu kenapa orang itu terikat Karena mentoleransikan Satu, dua, tiga, empat pil Akhirnya terikat Lalu kenapa orang itu terikat dengan pornografi Bukan karena orang itu lahir suka nonton pornografi Tapi karena mulai mentoleransikan Gambar-gambar Yang cabul Yang negatif Akhirnya orang itu terikat Dan ketika terikat Susah dilepaskan Jatuh bangun terus Hidup seperti dalam lingkaran dosa Sulit untuk kita bisa Mengalami Tuhan Sulit untuk tangan Tuhan bekerja Dalam kehidupan kita Sulit untuk doa-doa kita didengar Tuhan Sulit untuk apa yang kita kerjakan di bumi ini Disertai Tuhan Kenapa langit berubah tembaga Tanah berubah di besi Karena Masih adanya Noda di hati kita Masih area dosa dan kejahatan yang kita lakukan Maka langit berubah tembaga Apai kita doakan tidak pernah turun terjadi Apa yang kita kerjakan Tanah berubah jadi besi Tidak pernah menghasilkan sesuatu Wah Kalau kita perhatikan Seperti Adam Dia sudah diberitahu Untuk jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat Ketika digoda oleh iblis Dan kemudian dalam hatinya Ada sepertinya Buah-buah itu adalah menarik dalam pandangannya Dan kemudian dia buahi Oleh perbuatan Dia harusnya jangan mentoleransikan Harusnya dia menjauh Harusnya dia bisa menjaga hatinya Supaya jangan dibuahkan oleh perbuatan Dia lakukan Makanya dia jatuh dan merusak Dan ketika dia jatuh dan merusak Yang tadinya hidupnya Gak pernah sakit Jadi mengalami sakit Yang tadinya hidupnya gak pernah mengalami kekurangan Jadi mengalami kekurangan Berikutnya Lucifer waktu ada di surga Bayangkan di surga Kok masih ada niat hati Aku ingin Menyama yang mati Aku ingin Berkuasa Aku ingin Disembah Ada dalam hatinya Untuk melebihi Tuhan Untuk menjadi seperti Tuhan Padahal malaikat Malaikat adalah Makhluk yang diciptakan Lebih rendah dari manusia Malaikat didesain Untuk melayani Tuhan dan manusia Dia ingin Seperti Tuhan Dan dia buahi Perbuatannya Akhirnya Dia dibuang Dari surga Dari malaikat jahat Berikutnya Simson Sudah diberitahu Jangan bergaul dengan Bermont Filistin Sudah diberitahu Sama orang tuanya Sama firman Tuhan Ingat Bahwa sebelum Orang itu jatuh dalam dosa Selalu Tuhan bicara Terlebih dahulu Tuhan cegah Pertama pikiran kita Tuhan cegah Lewat hati kita Adanya ketidakdamai Bahkan mungkin Tuhan cegah Lewat keadaan Di mana pintu-pintu ditutup Tapi sudah Terus merancangkannya Supaya dosa itu Kita lakukan Supaya kita dosa itu Kita bisa nikmati Makanya No wonder Seorang Yang kuat Seperti Simson Dia bisa jatuh dalam dosa Orang yang terkuat Jadi orang yang paling lemah Raja Solomon Sudah diberitahu Seorang raja yang penuh hikmat Seorang raja yang kaya raya Jangan punya banyak istri Dia kemudian hatinya Gak dijaga Dia Kemudian dia rancang Dia ambil terus Wanita-wanita dan istri-istri Dari berbagai-bagai Negara Inilah yang menyeret Akhirnya pada penjambahan berhala Gak menyangka Seorang yang penuh hikmat Seorang yang kaya raya Dijatuh dalam dosa Mengakiri hidupnya Meninggalkan Tuhan Daud juga sudah diberitahu Cukupkan dengan istri yang ada Dan kemudian dia Membuahi Perbuatannya Dan akhirnya jatuh dalam dosa Semua perbuatan dosa itu Sebetulnya Sudah ada terlebih dahulu Sudah dirancang terlebih dahulu Dalam pikiran dan hati kita Kita bisa cegah Sebelum kita melakukannya Dengan menjaga hati Dan menjaga pikiran kita Beda dengan Yesus Yesus itu Betul-betul ketika dicobai Tapi dia lawan dengan apa Tunduk pada firman Mengatakan firman Ada tertulis Bahwa manusia tidak hidup oleh Roti saja Melainkan dari setiap firman Yang keluar bulan alam Ada tertulis Jangan cobain Tuhan alamu Ada tertulis Hanya kepada Tuhan alamu saja Kau harus menyembah Ini yang buat Yesus Ketika dicobai Dia bisa langsung Segera mematakan Godaan-godaan Yang muncul Di dalam hati Dan pikirannya Sehingga akhirnya Berkemenangan Firman Tuhan Dalam Mas Versos 19 Ad 9 Dengan apakah orang muda Mempertahankan kelakuannya bersih Yaitu dengan menjaganya Sesuai dengan firman Tuhan Berarti Hidup kita bisa suci Hati kita bisa bersih Asalkan Kita menjaga dengan firman Bagaimana Untuk membuat gelas yang kotor ini Jadi bersih Sederhana Isilah air yang bersih Tuangkanlah isi air yang bersih Maka Kotoran dalam air itu Akan segera tumpah Keluar Dan yang tersisa Adalah air yang bersih Sama Bagaimana cara membuat Pikiran kita yang kotor Hati kita yang kotor Jadi bersih Isi selalu Dengan firman Input selalu Dengan firman-firman Tuhan Dengarkan selalu Lihat selalu Hal-hal yang benar Hal-hal yang positif Your input Determin your output Kalau inputmu yang kau dengar Adalah Yang membuat kau takut Membuat kau jadi depresi Membuat kau jadi patah semangat Membuat kau jadi Gak lagi optimis Berarti Udah ada kekotoran dalam hati kita Yang kita perlu Isi input Dengan Dengan hal-hal yang benar Merenung firman Melakukan firman Mempelajari firman Mendengar firman Mengenantikan dalam hadiah Tuhan Melakukannya Maka secara otomatik Pasti hatimu dan pikiranmu bersih Tidak usah kita tengking-tengking Yang ketiga Bagaimana menjaga hati Yang suci Disiplin Dalam memberi pertolongan Menolong tuh Obat penawar Racun Mempentingkan diri sendiri Menolong tuh Menyunat Supaya kita tuh Gak greedy Gak seraka Firman Tuhan Dalam 1 Timotus 17-18 Peringatkanlah Kepada orang-orang kaya Di dunia ini Agar mereka Jangan tinggi hati Dan jangan berharap Pada sesuatu yang Tidak tentu Seperti kekayaan Melainkan pada Allah Yang dalam kekayaannya Memberikan kepada kita Segala sesuatu Untuk dinikmati Peringatkanlah Agar mereka itu Berbuat baik Menjadi kaya Dalam kebajikan Dan suka memberi Dan membagi Dan dengan demikian Mengumpulkan Suatu harta Sebagai dasar Yang baik Bagi dirinya Di waktu Yang akan datang Untuk mencapai Hidup Yang sebenarnya Jadi Disini hal yang menarik Sekali bahwa Timotius Sedang memperingatkan Mereka yang kaya Timotius Sedang memperingatkan Alfirman Tuhan Kepada mereka yang ingin Menjadi kaya Calon-calon orang kaya Kita semua Pasti ingin menjadi kaya Ada dua bahaya Yang mengancam mereka Yang pertama Ialah kesombongan Karena berkat Yang berlimpah Seringkali membuat orang itu Merasa lebih hebat Dari orang lain Merasa lebih hebat Dari Tuhan Dabutu Tuhan Seperti John Lennon Kapal Titanic Orang-orang yang merasa Bahwa udah hebat Melebih bahwa Gak perlu Tuhan lagi Hati-hati Kesombongan Awal dari segala kehancuran Yang kedua Bahaya Yang mengancam mereka Yang ingin menjadi kaya Atau mereka yang kaya Yaitu Berharap Dan mengandalkan Kekayaannya Sebagai jaminan hidup Dan masa depan kita Sumber pengharapan Dan penjamin hidup kita Seharusnya bukan pada benda Bukan pada materi Tapi pada pribadi Yaitu Allah Yang memiliki seluruh Jagat raya semesta Kekaya itu Sifatnya sementara Sedangkan Tuhan itu kekal Jangan mengandalkan Yang sifatnya kekinian Atau sementara Tapi andalkan Yang bersifat Kekekalan Atau long lasting Jangan mengandalkan berkat Cepat lenyap Cepat lari Cepat hilang Tidak ada yang aman Tapi andalkan Si pemberi berkat Sekalipun berkat itu pergi Dia bisa gantikan Wah amazing sekali Timotius Sedang kasih solusi Supaya kita jangan jatuh Dalam bahaya Hati yang kotor Hati yang haram Yaitu kita belajar Untuk berbuat baik Kaya dalam kebajikan Serta suka memberi Membagi Sehingga yang miskin Dapat diatasi Ditolong Dan hati kita tetap suci Kenapa sih Orang itu iri hati Tinggi hati Mudah panas hati Mengasih diri sendiri Karena orang itu tidak sibuk Nolong orang lain Mikirin dirinya sendiri Kalau kita tuh sibuk Nolong orang lain Kita sibuk doakan orang lain Kita sibuk memberkati orang Kita gak punya hati lagi Untuk menghancurkan hidup orang Kita gak punya lagi hati Untuk merancang kejahatan Dalam hidup orang Karena waktu kita sudah habis Menolong orang lain Dan yang pasti Orang yang memberi Akan diberi Kebahagiaan Orang yang memberi Akan diberi berkat Ada begitu banyak keuntungan Ketika kita menolong Meluangkan waktu-waktu Kita mendisiplinkan diri kita Untuk membantu mereka Yang membutuhkan Daud kenapa jatuh dalam dosa Karena sementara Laki-laki sedang berkarya Untuk menyelamatkan bangsanya Daud tinggal Di istana sendirian Dia lihat semua Di kota Daud Perempuan semua Karena laki-laki sedang berkarya Di luar Akhirnya dia jatuh dalam dosa Berarti kita bisa mencegah Supaya hati kita jangan Haram Perbuatan kita jangan haram Dengan cara Yaitu kita Terus berkarya Menolong Hidup Banyak Orang Jadi kita belajar hari ini Bagaimana untuk menjaga Hati yang suci Yang pertama Memeli Bergaul dengan teman yang sejati Teman yang sehat Supaya dia bisa koreksi kita Karena kita Nggak lepas Daripada kesalahan Yang kedua Jangan toleransikan Noda di hati kita Dan yang ketiga Disiplin Dalam memberi pertolongan Dengan kita akan melakukan Ketiga hal ini Ini Yang menolong kita Untuk Hidup kita Tidak menjadi Troublemaker Membuat kita Melihat Tuhan Merasakan Tuhan Dan bahkan Berjalan dalam kemuliaan Tuhan Serta juga Membuat kita ini Bisa jadi berkat Bagi banyak orang Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Bapak-bapak Terima kasih Firmanmu yang telah Menginspirasi dan menolong kami Sehingga kami belajar hari ini Betapa pentingnya Untuk kami menjaga hati Karena Persoalan terbesar Dan terbanyak yang terjadi Sebabkan Karena kami Nggak memiliki hati yang suci Dengan kami menjaga Hati nuran yang suci Maka meredam Keributan Yang akan segera terjadi Dan hari ini Kami belajar Untuk kami bisa Cerdas Memilih sahabat Yang bisa menjadi cermin Dan bukan Hanya cuman Mengasihi Tapi nggak pernah menegur kami Itu bukan teman sejati Kirimkan orang-orang yang terbaik Yang bisa terus memberdaya Yang bisa terus Mengkoreksi Yang bisa terus Mengasihi Direksi buat kami Dan kami juga belajar Yang kedua Untuk menjaga hati Norang yang bersih Kami tidak mau Toleransikan noda Karena apa yang kami Toleransikan Akan menjajah Dan menguasihkan Dan yang ketiga Kami belajar Untuk disiplin diri kami Untuk menolong Kami bersyukur Buat Tuhan memberikan gambaran Dimana ada input Harus ada output Kalau ada yang masuk Harus ada yang keluar juga Semakin kami Membagi Semakin kami Diberi Semakin kami menahan Semakin kami Hidup di dalam krisis Ketika kami melakukan Ketiga hal ini Maka kami akan melihat Kemuliaan Tuhan Semakin dinyatakan Di dalam nama Yesus Kita semua sudah diberkati Sama-sama katakan Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!